Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev. Masih dengan saya, Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari JavaScript. Kita akan belajar tentang JavaScript Event. Nah, berbicara tentang JavaScript Event, maka kita tidak terlepas dari atribut dari HTML. Nah, kita akan belajar tentang HTML Event juga. Nah, HTML Event adalah kejadian atau perubahan keadaan pada elemen HTML. Dan JavaScript dapat memberikan reaksi saat event terjadi, baik itu event yang dilakukan oleh browser maupun user. Contohnya, misalkan event, yaitu saat tombol diklik, atau perubahan pada value input, atau halaman sudah di load, dan sebagainya. Nah, di sini HTML mengizinkan atribut event handler dengan nilai function atau kode JavaScript. Contoh di sini adalah sintaksnya, itu adalah sebuah elemen HTML, dan diikuti dengan atribut event, dan diisi dengan kode JavaScript maupun function. Contohnya, di sini adalah sebuah HTML event, kode-nya adalah sebuah button dengan atribut event, yaitu onClick. Nah, dia akan menjalankan document.getElementID, test, innerHTML, haloDunia. Dan kemudian isinya yaitu klik. Nah, di sini ketika kita jalankan, maka dia akan, ketika kita klik ya, karena onClick, maka dia akan melakukan getElementByID test, misalkan sebuah ID test, maka akan diisi dengan innerHTML, yaitu value di dalam HTML, yaitu haloDunia. Text-nya akan diganti jadi haloDunia. Misalkan sebuah paragraf dengan ID test, ketika tombol ini diklik, maka isi dari paragraf tersebut, text-nya berubah menjadi haloDunia. Dan contoh di sini, kalau misalkan kita klik untuk yang kode kedua, yaitu button onClick, this innerHTML, haloDunia, maka ketika kita klik, maka text yang ada di dalam button, yaitu klik, berubah menjadi haloDunia. Seperti itu. Nah, contoh umum untuk penggunaan HTML event itu adalah, antaranya yaitu onChange, yaitu saat sebuah elemen, HTML telah diubah, dan kemudian, baik itu isi ya maksudnya ya. Dan kemudian onClick, ketika user melakukan klik pada elemen, contoh adalah button, kemudian onMouseOver, yaitu ketika user mengarahkan pointer di atas elemen. Jadi saat, contohnya itu hover ya, istilahnya hover, jadi pointer mouse itu berada di atas elemen. Dan kemudian onMouseOut itu ketika user memindahkan pointer keluar dari elemen. Jadi sebelumnya kita arahkan ke elemen, kemudian kita keluarkan, maka terjadi event yaitu onMouseOut. Dan kemudian onKeyDown ketika user menekan sebuah key pada keyboard. Key sembarang ya, ini ya. Dan kemudian onLoad ketika halaman sudah di-load oleh browser, maka kita bisa tentukan eventnya. Nah, kegunaan dari HTML event antaranya adalah dapat menghandle beberapa event verifikasi, pencegahan, aksi user, dan aksi browser. Jadi untuk mencegah dari kejadian apapun, misalkan user mengklik ini, maka kita bisa mencegah. Kemudian saat user, misalkan submit, kita cegah. Kemudian saat user, misalkan mengklik, maka kita bisa lakukan sesuatu, menjalankan kode. Saat user double klik, kemudian klik kanan, dan sebagainya. Dan kemudian saat browser, misalkan browser ingin reload atau mungkin browser berubah ukuran, resize, gitu. Maka yang terjadi adalah nanti kita bisa handle dengan atribut event handler tertentu. Dan atribut event dapat menjalankan kode secara langsung maupun memanggil function. Oke, dan kemudian contoh misalkan kalau misalkan menjalankan secara langsung itu, contoh alert, seperti itu. Kemudian dapat menggunakan custom atribut event sesuai kebutuhan developer. Kalau misalkan kita developer yang sudah export, kita bisa membuat custom atribut. Nah, contohnya kalau misalkan kita gunakan atribut jQuery, maka kita bisa menambahkan event-event tertentu. Oke, dan lain sebagainya. Contoh disini saya buka sublime dan saya akan ketikan kode dari template HTML. Oke, seperti ini. Untuk judulnya misalkan event di javascript, seperti ini. Oke, disini di bawah body saya akan ketikan untuk script, seperti ini, untuk menampung kode javascript. Dan di body kita akan coba buat. Misalkan, yang pertama adalah saya akan coba untuk buat button. Misalkan seperti ini. Dan kemudian kita akan beri, misalkan disini adalah tombol 1. Misalkan isian tombol 1. Oke. Kita akan coba untuk memulai, misalkan atribut event handler, misalkan onClick. Oke. Apa yang terjadi saat onClick, kita akan isikan, misalkan akan terjadi alert. Jangan lupa untuk gunakan, kalau misalkan disini double quotes, maka di dalam sini harusnya adalah single quotes. Misalkan saya sedang belajar javascript, seperti ini. Oke, kita akan coba save. Oke, ini akan saya reload. Dan akan muncul tombol. Kalau misalkan tombol ini di klik, maka akan muncul alert. Yaitu, saya sedang belajar javascript. Kemudian kita oke. Contoh lagi, kalau misalkan ini saya klik, maka disini akan muncul lagi alert. Jadi, klik. Maka muncul alert. Jadi, maksudnya adalah, onClick itu adalah ketika di klik, maka akan muncul alert. Seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk gunakan button untuk mengubah, misalkan, nilai dari, atau isi dari sebuah paragraf, misalkan. Contoh, misalkan saya buat button. Di sini, untuk tombol 2. Oke. Untuk tombol 2, misalkan, kita onClick. Dia akan manggil document.getElementById. Nah, di sini, misalkan, yang diubah, yaitu, untuk contoh 1. Nah, kita akan cari elemen, yaitu contoh 1. Kita akan berikan, yaitu, inner HTML, di sini. Dan kemudian, kita akan isikan dengan sebuah teks, misalkan, teks berubah. Oke. Nah, di bawah button ini, kita akan coba berikan garis pemisah, misalkan, HR, di sini. Dan di sini, saya akan coba berikan paragraf. Paragraf ini, saya akan isi dengan ID, yaitu, contoh 1. Jadi, ini akan menjadi target dari button ini, button 2. Oke, di sini, misalkan, untuk isi awalan, misalkan, teks, seperti ini. Kalau misalkan, kita coba reload, oke, dan saat saya klik tombol 2, maka hasilnya adalah, di sini, sebelumnya, yang teks menjadi teks berubah. Maksudnya adalah, jadi, ketika on klik, jadi hanya berjalan ketika di klik, maka dia akan get elemen ID, contoh 1, dan akan mengganti isinya dengan teks berubah. Sebelumnya, teks jadi teks berubah. Contoh, kalau misalkan ini saya, misalkan 1, 2, 3. Kemudian, kita reload, dan kemudian ini akan saya klik, maka 1, 2, 3 akan berubah menjadi teks berubah, seperti ini. Contoh di sini adalah, fungsi dari alert. Coba, kalau misalkan kita buat fungsi sendiri, misalkan, button on klik, fungsi, misalkan, kita akan buat ini, jadi, tombol 3. Nah, fungsinya adalah, misalkan, tampil angka, seperti ini. Nah, di sini saya akan ketikan, fungsin, maaf, fungsin, yaitu, tampil angka, of, oke, seperti ini. Oke, di tampil angka ini, saya akan coba untuk alert. Tapi, saya coba buat variable globalnya, misalkan, par angka, misalkan, 100. Oke, seperti ini. Dan kemudian, kita akan panggil di sini, alert angka. Oke. Karena tampil angka ini saya tempatkan di sini, saat on klik, maka dia akan memanggil fungsi tampil angka. Kalau misalkan ini saya reload, dan ini saya klik, maka akan muncul, yaitu, 100. Karena tadi, untuk fungsin dari tampil angka yang kita panggil saat on klik, itu mengandung alert untuk memanggil variable angka dengan nilai 100, seperti ini. Nah, itu untuk memanggil fungsin. Kita juga bisa memanggil fungsin yang mempunyai parameter. Contoh, di sini saya akan buat fungsin luas. Misalkan, di sini saya isi untuk parameter yaitu panjang dan lebar. Ada dua. Misalkan, kita akan buat alert. Kita isi keterangan, misalkan luas, sama dengan, plus, di sini saya tutup seperti ini, panjang kali lebar. Oke, seperti ini. Dan, kita akan buat, kita akan copy untuk tombol 3, kita paste di sini, dan kita akan panggil yaitu luas. Jadi, fungsi luas, ada dua parameter. Kita akan coba isi, misalkan, 5, dan untuk panjang, lebarnya 10. Ini untuk tombol 4. Oke, jadi ketika nanti di reload, kita bisa lihat di sini tombol 4. Ketika kita klik, maka hasilnya adalah luas sama dengan 50. Karena kita berikan parameter di sini, 5 dikali 10. Karena di sini luas adalah parameter yang panjang dan lebar. Kita isi 5 untuk panjang, lebarnya 10. Kita alert, panjang kali lebar yaitu 5 kali 10, seperti ini. Oke, itu untuk tombol masih di on-click ya. Kalau misalkan kita isi, di sini saya akan coba BR, seperti ini. Agar turun di bawah, dan saya akan buat sebuah paragraf. Paragraf ini misalkan ini sebuah teks background. Eh, background bukan back sun ya. Background. Nah, untuk paragraf ini saya akan tempatkan untuk on mouse over. Jadi saat ketika event yaitu ketika mouse berada di atas paragraf ini. Maka kita akan coba ketikkan misalkan this style background. Oke, seperti ini. Dan kita isi dengan abcdf. Oke, maksudnya ada apa? Jadi kita akan berikan event ketika elemen P ini kita sorot dengan mouse. Dan kemudian di sini ada this. Nah, this ini maksudnya adalah mengarah kepada elemen ini sendiri. Nah, karena kita tidak gunakan dokumen get elemen ID untuk elemen lain. Karena kita gunakan untuk elemen itu sendiri, maka gunakan keyword yaitu this. Dan kemudian di sini ada dot style, kemudian background. Maksudnya dot style ini adalah elemennya. Kemudian ini adalah atribut, yaitu style. Dan ini adalah nilai dalam sub-atribut, yaitu background. Nah, ini bisa kalian pelajari di DOM, di tutorial DOM. Bisa dicari di internet. Dan ini adalah nilainya. A, B, C, D, E, F. Jadi kalau misalkan ini saya jalankan. Oke. Saya reload. Kalau saya sorot seperti ini, maka backgroundnya berubah menjadi biru seperti ini. Jadi, A, B, C, D, E. Dan kita coba reload. Jadi ketika kita sorot, maka dia akan jadi biru seperti ini. Ada on mouse over. Nah, kita ingin ketika kita meninggalkan mouse-nya itu dari sini, ketika kita sorot, kemudian kita lewat seperti ini. Berada di luar elemen, maka kita akan mengubah lagi ini menjadi transparent nilainya. Kita akan coba copy. Dan kita paste di sini. Nah, mouse over ini saya ganti menjadi on mouse out. Dan kemudian untuk nilainya saya ubah menjadi transparent. Parent. Oke. Kalau misalkan kita reload. Kita bisa lihat. Nah, ketika kita sorot, maka dia akan jadi biru seperti ini. Dan ketika kita keluar, maka dia akan jadi transparent lagi. Sorot, keluar, sorot, keluar. Oke, seperti ini. Kalau misalkan kita inspect. Kita bisa lihat di sini. Kita coba turunkan. Nah, ketika kita sorot, dia akan jadi background-nya RGB171. Ini maksudnya adalah nilai dari X dari ABCDF. Kalau misalkan kita keluarkan, dia akan menjadi background transparent. Kita bisa lihat perubahannya di sini. Oke, keluarkan. Ini untuk sorot lagi. Keluarkan seperti ini. Oke, itu untuk on mouse over. Nah, coba kalau misalkan di sini saya tambahin on click. Oke. On click. On click ini saya tambahin dengan this inner. InnerHTML. Dan kita akan ganti nilainya misalkan ini di klik. Maka hasilnya adalah text nanti akan berubah. Oke. Kita reload. Nah, ini untuk on mouse over. Ini untuk on mouse out. Dan ketika di klik, textnya akan berganti. Jadi ini di klik. Oke. Kita reload lagi. Jadi text sebuah text background ketika di klik, dia akan berubah menjadi ini di klik. Nah, itu kegunaan dari keyword, disk, dan juga kegunaan dari DOM. Oke, seperti ini. Contoh lagi adalah ketika saya akan coba mendemokan untuk input. Elemen input. Jadi kita akan buat elemen input seperti ini dengan tipe yaitu text. Name-nya saya kosongi saja dan kemudian saya akan coba tempatkan untuk on focus. Oke, seperti ini. Untuk fokus ini saya akan ketikkan yaitu disk.style, kemudian background.color. Oke. Misalkan saya isi dengan nilai yaitu yellow. Oke, seperti ini. Dan kemudian on focus ini digunakan untuk saat kita pointer itu berada fokus atau pointernya itu berada di dalam input. Nah, seperti ini. Kita akan coba lihat nanti. Dan kemudian kita akan berikan yaitu on blur. Nah, ini kebalikan dari fokus. Jadi ketika pointer berada di dalam input, kalau ini sudah menghilang dari input. Jadi pointer di luar input. Oke, jadi kita akan coba berikan di sini adalah disk.style kita akan isi di sini. Dan saya ganti nilainya misalkan inisial. Oke, seperti ini. Kita akan coba lihat outputnya. Jadi ketika kita reload. Nah, jadi saat event on focus itu adalah ketika pointer berada di dalam input. Maka kita bisa lihat ketika kita klik di bagian input. Maka kita akan melihat untuk background dari input ini akan berubah menjadi kuning. Nah, ini untuk fungsi dari on focus. Nah, jadi di style background color yellow, maka fokusnya dia akan jadi kuning. Dan kemudian saat on blur, ketika meninggalkan fokus, maka dia akan jadi inisial. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita bisa lihat perubahan dari attribute style yang ada di dalam element input. Yaitu ketika style-nya yaitu saat fokus yaitu background color yellow. Dan saat on blur, dia akan jadi inisial. Nah, itu fungsi dari on focus dan on blur. Oke, selanjutnya kita akan coba yang lain. Kita akan lihat di bagian body kita akan berikan. Misalkan di sini saya akan coba berikan ID yaitu rubah. Jadi, kita akan coba untuk merubah dari body. Misalkan kita akan berikan ketika on load. Oke. Kita akan berikan on load. Tapi nanti dulu kita akan coba untuk... Kita tempatkan tidak untuk event ya. Kita akan coba tempatkan ini berada di javascript. Jadi, kita hanya memanggil ID saja. Jadi, caranya adalah... Kita akan coba untuk seleksi document.getelementbyid. Dan di sini kita akan pilih yaitu rubah. Oke, seperti ini ID. Dan kemudian kita akan gunakan yaitu event di sini. Jadi, attribute event-nya kita tidak pasang di... Misalkan di body, kita akan pasang di sini. Misalkan di sini saya akan coba ketika saya menekan tombol di keyboard. Jadi, gunakan yaitu on keypress. Jadi, saat gunakan on keypress seperti ini. Maka dia akan memanggil sebuah fungsi. Misalkan function seperti ini. Oke. Yang dipanggil adalah nanti kita akan buat function yaitu ganti bg. Misalkan seperti ini. Ganti bg. Dan ini akan saya copy di sini. Selanjutnya adalah ketika di sini on keypress saat kita menekan tombol. Dan di sini saya akan coba untuk gunakan on saat tombol itu dilepas. Jadi, saat ini ditekan dan di sini akan saya ganti untuk tombol itu dilepas. Jadi, on key up. Dan dia akan memanggil fungsi yaitu ganti bg2. Oke, di sini saya akan coba membuat untuk function ganti bg. Kita akan ubah untuk background dan juga color dari font-nya. Misalkan function di sini. Kita akan ganti bg seperti ini. Nah, di ganti bg ini kita akan coba untuk get element juga. Kita akan pilih di sini get element id yaitu rubah. Dan di sini kita akan coba ganti berdasarkan DOM yaitu style. Kemudian background color. Kita akan isi misalkan di sini dengan nilai hex yaitu ddd. Seperti ini. Oke, dan kemudian saya akan coba copy di bawah. Dan ini akan saya ganti menjadi color yaitu untuk text. Untuk text-nya misalkan saya akan ganti menjadi blue seperti ini. Oke, nah ini untuk saat tombol ditekan. Lalu kemudian saat tombol itu jadi diangkat ya. Maksudnya saat tombol itu dilepaskan. Nah, ini akan manggil fungsi yaitu ganti bg2. Nah, sebelumnya untuk background color ini. Misalkan di sini warnanya sebelumnya adalah ddd. Kita ubah lagi misalkan menjadi inisial. Dan kemudian yang ini juga kita ganti menjadi inisial. Oke. Kita akan coba lihat di sini. Kita akan coba reload. Nah, ketika saya menekan tombol entah itu tombol apa saja. Misalkan tombol 3, 2, 1, space, enter, dan sebagainya. Maka kita bisa lihat, saya tekan misalkan 1. Dia untuk text-nya akan berubah menjadi biru. Dan kemudian untuk background-nya akan berubah menjadi ddd seperti ini. Oke. Dan saya lepas. Ketika saya lepas, misalkan saya tekan tombol 2 ini. Dan saya lepas. Dia akan berubah menjadi inisial. Kita bisa lihat di bagian inspect element untuk body. Maka kita bisa lihat di sini background color inisial, color inisial. Kalau kita tekan angka 2, dia akan... Maaf. Ini akan berubah. Contoh lagi kalau kita reload. Oke. Jadi seperti ini. Itu untuk kegunaan dari event javascript yang bukan dari atribut dari html-nya. Kita bisa tempatkan event di sini tanpa menggunakan html. Cukup gunakan id dari element-nya. Oke. Di sini contoh ketika saya... Tadi untuk menekan tombol ya. Kemudian saya akan coba kembali ke sini dan berikan atribut yaitu onload. Onload ini adalah atribut event ketika halaman sudah berhasil di-load. Contoh kalau misalkan ini saya akan memanggil fungsi yaitu sudah. Fungsi sudah ini saya akan alert. Jadi ketika saya gunakan function, kemudian sudah. Saya akan buat alert ketika halaman tersebut sudah dimuat. Sudah berhasil dimuat semua maksudnya. Ketika masih loading maka ini belum muncul. Tapi ketika sudah loading maka ada keterangan misalkan. Halaman berhasil dimuat. Kita reload. Maka akan muncul yaitu ketika halaman sudah di-load semua yaitu halaman berhasil dimuat. Kemudian kita OK seperti ini. Nah itu untuk onload. Dan kita akan coba tambahin. Misalkan kita akan mencoba untuk klik kanan. Jadi ketika klik kanan kita akan berikan misalkan alert atau apa ya. Kita lihat nanti. Misalkan. Jadi untuk klik kanan itu. Jadi event klik kanan itu on context menu. Oke seperti ini. On context menu. Kita akan coba panggil yaitu klik kanan. Nah biasanya ini digunakan untuk mencegah klik kanan. Tapi contohnya disini saya akan coba gunakan untuk. Ya mencegah juga sih mencegah klik kanan. Kita bisa ganti misalkan klik kanan. Oke. Untuk alertnya misalkan disini. Dilarang. Klik kanan. Kemudian. Oh maaf. Ketika alert tersebut sudah dijalankan. Kita akan coba reload. Jadi location.reload. Nah. Maksudnya adalah ketika alert ini sudah. Maka. Halaman ini akan mereload. Nah ini melarang kita untuk melakukan klik kanan. Jadi ketika klik kanan. Dia akan reload halamannya. Kalau misalkan kita klik kanan. Maka akan muncul. Dilarang klik kanan. Ketika kita oke. Maka dia akan reload. Oke seperti ini. Kalau klik kanan lagi. Kita oke. Reload lagi. Tidak berhasil melakukan klik kanan. Terusnya kan ini akan muncul sebuah menu. Tapi disini tidak ada. Karena kita keburu reload ya. Kita juga klik kanan. Kemudian kita oke. Nah. Sebelum muncul. Menunya. Sudah muncul lagi untuk halaman berhasil dimuat. Oke. Seperti ini. Nah itu untuk on context menu. Dan ini yang terakhir adalah kita akan coba untuk menggunakan on resize. Sebenarnya untuk HTML event yaitu atributnya itu sangat banyak. Tapi kita hanya menggunakan beberapa untuk demo ini. Contoh disini saya akan coba untuk on resize. Kita akan panggil fungsi misalkan ukuran. Jadi on resize ini terjadi untuk mendeteksi perubahan ukuran dari browser. Nah kita akan buat disini function. Oke. Function dengan nama ukuran. Oke. Nah ukurannya adalah misalkan kita akan coba seleksi document.getElementById. Misalkan disini kita akan coba berikan keterangan sebuah teks yaitu dengan paragraf misalkan dengan id ukuran. Dan kemudian kita akan berikan inner.html. Misalkan ada keterangan yaitu ukuran browser berubah. Oke seperti ini. Kita akan coba untuk panggil atau buat elemen dengan id ukuran. Misalkan paragraf seperti ini. Kita akan panggil id ukuran. Oke. Agar lebih jelas nanti kita akan coba untuk buat style. Nanti untuk colornya kita akan buat red. Seperti ini. Nah disini saya akan coba memberikan keterangan. Atau mungkin kita kosongi saja. Kita kosongi. Oke. Kalau misalkan disini saya klik kanan. Oke seperti ini. Maksudnya reload ya bukan beli kanan. Kalau disini saya perkecil browsernya maka akan ada. Nah disini ada teks yaitu ukuran browser berubah. Ketika saya coba kembali. Reload. Nah kan menghilang ya. Kalau misalkan kita ubah ukurannya. Maka akan muncul teks yaitu ukuran browser berubah. Kita reload lagi. Mulai dari ukuran yang biasa. Ketika kita perbesar lagi ukurannya. Misalkan ini saya tarik seperti ini ya. Kita geser ukurannya seperti ini. Maka harusnya akan muncul. Nah seperti ini. Ukuran browser akan berubah. Nah itu untuk contoh beberapa kegunaan dari event. Oke. Jadi teman-teman bisa cari untuk event-event lain. Masih banyak event HTML. Yang belum saya contohkan. Jadi teman-teman bisa cari. Nah itu kegunaannya. Dan demo-nya. Bisa kalian praktekkan. Dan referensi dari materi kita kali ini. Dari www.triskos.com Dan ilmuwebsite.com Kemudian bisa kunjungi di channel JuniorDev. Untuk melihat video-video sebelumnya. Untuk membuat game, CSS, Assassin's Script, Flash, dan sebagainya. Dan untuk selanjutnya kita akan belajar tentang JavaScript string dan string method. Dan juga JavaScript number dan number method. Oke. Jangan lupa untuk follow JuniorDev. Baik fanpage, kemudian twitter, kemudian youtube, instagram, dan email. Dan kemudian jangan lupa untuk subscribe channel JuniorDev. Share dan like video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu didiskusikan. Silahkan kirim komentar di bawah ini. Oke sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati